Intro Beberapa hari ini nama dari FIFA secara resmi mengeluarkan negara Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 Dan mungkin teman-teman ada yang belum mengerti kronologi secara singkat Dimana kronologinya pada bulan Oktober di tahun 2019 negara Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 oleh FIFA Dan menariknya disini ketika negara Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 Kenapa pada saat itu toko-toko penting Indonesia tidak menolak atau menyuarakan bahwa tim nasional Israel tidak boleh hadir di negara Indonesia Tetapi kenapa setelah 3-4 tahun berlangsung baru banyak sekali toko-toko penting menyuarakan agar tim nasional Israel tidak boleh datang ke negara Indonesia Maka hal ini menjadi suatu keanehan nih teman-teman Demi saja banyak orang berspekulasi bahwa hal itu terjadi karena dilandasi oleh alasan politik Banyak sekali tokoh-toko penting yang menolak kehadiran tim nasional Israel ke negara Indonesia Dan pada akhirnya hal itu menjadi salah satu dasar alasan kenapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 Meskipun Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret di tahun 2023 telah menyatakan jangan campur urusan olahraga dengan politik Dan pada saat itu Presiden Joko Widodo telah memberikan izin agar tim nasional Israel bisa datang ke negara Indonesia Meskipun demikian FIFA tetap membatalkan ya teman-teman dengan alasan keamanan Dan alasan itu mungkin alasan yang tepat meskipun Presiden Republik Indonesia telah menerujui Tetapi ketika rakyat tidak berkehendak maka bisa jadi menimbulkan kehebohan ya teman-teman Di pertandingan piala dunia U20 yang akan diadakan di negara Indonesia Dan pada akhirnya pembatalan tersebut memberikan sanksi dari FIFA kepada negara Indonesia Salah satunya adalah kredibilitas Indonesia diragukan karena tidak bisa menjamin keamanan Serta Indonesia akan menghadapi sanksi dari FIFA bahkan Indonesia akan dijabut Haknya sebagai anggota FIFA Padahal kalau kita melihat perspektif secara luas ketika piala dunia U20 2023 Diadakan di negara Indonesia Negara Indonesia akan menjadi negara yang terkenal di berbagai macam belahan dunia ini teman-teman Atau go internasional karena banyak sekali media yang pasti akan menyorot tentang Indonesia Baik budaya, makanan, bahkan pertandingan juga Dan orang yang datang juga pasti akan banyak Banyak sekali orang-orang di negara luar yang ingin melihat pertandingan secara langsung Pertandingan piala dunia U20 2023 yang akan dilaksanakan di negara Indonesia Tapi mungkin banyak sekali partai-partai politik yang tidak melihat hal tersebut secara luas Maka sangat disayangkan nih teman-teman Indonesia harus batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 Dan pada akhirnya banyak sekali pemain impi dari tim nasional Indonesia U20 memberikan respon kepada publik Mereka rata-rata sekecewa atas keputusan orang-orang yang menolak pertandingan piala dunia U20 2023 Dengan alasan tim nasional Israel ya teman-teman Padahal yang melakukan ketidakadilan bukanlah tim nasional Israel melainkan pemerintahnya Lalu kalau kita mengizinkan tim nasional Israel datang ke Indonesia ataupun tidak Hal itu sama sekali tidak menghentikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestina ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Tolong tulis di kolom komentar Apakah teman-teman setuju jika FIFA membatalkan Atau teman-teman setuju jika Indonesia menolak tim nasional Israel datang ke Indonesia Atau teman-teman ke Jawa Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Urusan piala dunia U20 ini Kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia Bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikut sertaan tim nas Israel di piala dunia U20 Tapi kita baik pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik Untuk itu saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir Untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik Mencari solusi yang terbaik Terima kasih